Top 10 Meteor Besar Terdasat Yang Pernah Jatuh Ke Bumi Dari zaman dinosaurus dulu sampai zaman modern sekarang sudah tidak terhitung banyaknya jumlah benda luar angkasa yang pernah jatuh ke bumi. Beberapa dari benda angkasa itu ada yang hancur saat memasuki atmosfer bumi. Tetapi ada juga yang berhasil menyentuh permukaan bumi yang memang berhasil memporak-porandakan lokasi di mana tempat benda luar angkasa itu jatuh. Nah di dunia ini ada 10 Meteor Terdasat Yang Pernah Menghantam Bumi. Penasaran kan dengan video yang satu ini? Saksikan video ini sampai habis oke? Tapi sebelum lanjut, ayo bersama-sama kita dukung channel Bicara dengan menekan tombol like dan subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi yang seru. Dengan men-support channel ini, kamu juga membantu banyak orang untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat. Oke? Nomor 10 Monturakui, Chile Kawa ini terletak di selatan Salar de Atacama, Chile. Ukuran kawa ini hanyalah berdiameter 460 meter dan dengan kedalaman 34 meter. Diperkirakan tumbukan yang menyebabkan kawa ini terjadi 1 juta tahun lalu. Dan karena kondisi lingkungan yang lumayan ekstrim, membuat kawa ini masih dapat dilihat dengan sangat jelas. Dan sekarang kawa ini dijadikan sebuah objek wisata meteorit. Nomor 9 Pigualuit, Kanada Kawah ini terbentuk 1,4 juta tahun silam oleh sebuah meteor yang efek tumbukannya memiliki kekuatan setara dengan 8.500 bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Kawah ini memiliki diameter kurang lebih 3,44 kilometer dan memiliki ketinggian 160 meter dari tundra yang ada di bawahnya. Kawah ini juga memiliki kedalaman sekitar 400 meter. Nah, for your information guys, danau yang ada di bawah kawa ini memiliki kedalaman 270 meter dan berisi air yang paling murni di dunia. Kawah ini juga baru ditemukan pada tahun 1943 dalam sebuah operasi penelitian meteorologi. Nomor 8 Bosum Tui, Ghana Daerah Bosum Tui di Ghana juga pernah dihantam meteor pada 1,3 juta tahun yang lalu. Hasilnya, meteor ini mampu membuat sebuah kawah berukuran 10,6 kilometer dan mempunyai kedalaman 45 meter. Memang bukan meteor yang besar, tapi cukup untuk menghancurkan daerah tersebut dan memporak-poranakan wilayah tersebut. Namun, saat ini efek hantaman tersebut menghasilkan sebuah danau yang indah dan menjadi salah satu destinasi wisata yang populer di Ghana. Nomor 7 Wolf Creek, Australia Kawah yang terbentuk akibat temukan meteorit 3000 tahun lalu ini berlokasi di Australia. Kawah ini memiliki diameter 875 meter dan kedalaman 120 meter. Sejumlah besi meteorit telah ditemukan di sekitar lokasi kawah. Sementara itu, manusia modern baru mengetahui kawah ini pada tahun 1947. Padahal, orang-orang aborigin telah mengetahui akan kawah ini sejak ribuan tahun lalu. Nah, kawah ini juga bisa kamu kunjungi tentunya di Australia dengan tiket yang ya mungkin cukup murah untuk kantong orang Indonesia. Nomor 6 Behringer, Arizona, Amerika Serikat Pada masa lampau, tepatnya 49.000 tahun yang lalu, ada sebuah meteor yang jatuh di Arizona, Amerika Serikat. Walaupun meteor ini berukuran kecil jika dibandingkan dengan meteor-meteor sebelumnya, tapi meteor ini menyebabkan dampak yang sangat dahsyat. Bahkan, meteor ini mampu membuat kawah sebesar 2 kilometer dengan kedalaman 175 meter. Kawah meteor ini baru ditemukan pada tahun 1902 oleh Behringer. Untuk informasi tambahan nih guys, Behringer adalah seorang geopysik dan inventor dari Kanada yang telah meninggal pada tahun 2009 lalu. Nomor 5 Ghost Bluff, Australia Terjadi sekitar 142 juta tahun yang lalu, sebuah meteor berhasil membuat bumi berlubang sedalam 5.000 meter. Meteor ini diperkirakan berukuran 22 kilometer, dan berhasil membuat kawah sebesar 24 kilometer. Selain itu, dampak dari meteor ini juga sangat besar, mempengaruhi lempeng bumi, yang hasilnya membuat gempa di mana-mana, dan membuat salah satu bencana alam paling dahsyat di muka bumi yang pernah ada. Nomor 4 Clearwater, Kanada Pada 290 juta tahun yang lalu, pernah terjadi bencana alam tumbukan meteor yang merupakan meteor kembar yang menabrak bumi secara bersamaan. Dan dampak yang dihasilkan, membentuk sebuah lekukan kawah yang memiliki diameter sebesar 32 kilometer dan 22 kilometer. Dampak dari meteor ini membuat daerah tersebut hancur dan kering. Namun, dampak yang dihasilkan dahulu berbanding tebalik dengan sekarang. Kawasan yang dulunya pernah dihantam meteor ini telah berubah 180 derajat menjadi sebuah kawasan hijau yang sangat indah. Nomor 3 Mistasteen Lake, Kanada Kanada adalah salah satu negara yang sering dijatuhi meteor. Banyak sekali meteor yang jatuh di negara ini. Salah satunya yang pernah jatuh di Mistasteen Lake, Kanada. Yang jadi misterius adalah banyak sekali data yang tidak diketahui tentang meteor ini. Seperti ukuran, kapan jatuhnya, dan seperti apa dampaknya. Tetapi, jika dilihat dari bekas kawahnya, yang berukuran 24 kilometer, pastinya meteor ini sangatlah dasyat dan sangatlah besar. Nomor 2 Karaul Tajikstan Pada zaman dahulu, lebih tepatnya 5 juta tahun yang lalu, ada sebuah meteor ukuran jumbo yang menghantam kawasan ini. Efek dari hantaman tersebut menghasilkan kawah dengan ukuran 52 kilometer. Kawah ini memiliki warna air yang sangat hitam. Dengan ukuran kawah sebesar itu, diakini meteor ini memiliki ukuran yang sangat luar biasa besar. Dan diperkirakan menggetarkan seluruh permukaan bumi. Nomor 1 Chitzklum, Meksiko Apakah kalian pernah membayangkan ada sebuah meteor yang menghantam bumi dengan ukuran sebesar pulau Bali? Ya, meteor asteroid berdiameter sekitar 107 kilometer atau setara pulau Bali ini memang pernah jatuh di Meksiko. Tepatnya, 65 juta tahun yang lalu, meteor ini jatuh ke bumi dan berhasil menimbulkan berbagai macam bencana alam. Seperti mega tsunami, gempa di mana-mana, bahkan seluruh gunung berapi di dunia meletus. Diperkirakan tidak ada makhluk hidup yang selamat dari peristiwa itu. Jika ada yang selamat, pastinya akan mati juga. Karena bumi akan diselimuti oleh musim dingin nuklir akibat meteor ini selama 300 ribu tahun lamanya. Dan ini adalah bencana alam meteor bumi yang paling dahsyat. Nah, jadi gimana? Barusan tadi itu adalah meteor yang pernah menghantam bumi dan membuat efek yang sangat dahsyat. Menurut kamu, jika ada meteor jatuh ke bumi, kamu akan melakukan hal apa? Tuliskan jawabannya di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.